Ana Avanti menyelenggarakan parade busana dengan tema Surat Cintaku. Acara juga menggelar pasar tiban yang tidak hanya menjual kebaya dan batik karya Ana Avanti, namun menyuguhkan makanan dan permainan tradisional. Perancang busana terkemuka Ana Avanti menggelar acara festival budaya, busana dan aksara dengan tema Surat Cintaku di Lipomol Puri. Selain memperingati 30 tahun Ana Avanti dalam berkarya, acara ini juga untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sekitar 40 model berpartisipasi memamerkan karya perancang busana Ana Avanti, termasuk artis seperti Nirina Zubir dan Artika Saridevi. Saya harus mewartakan bagaimana caranya mencintai Indonesia sesuai dengan bidang saya. Dan pasar tiban adalah sebuah kontribusi saya untuk Indonesia. Ini sebuah pameran yang berlangsung setiap bulan, dengan kerepotan yang orang lain lakukan biasa setahun sekali, ini sebulan sekali dengan acara yang sama. Peragaan busana ini kan para the show ya. Jadi saya menyuguhkan supaya orang-orang yang tidak bisa melihat karya Ana Avanti, di mal mereka juga bisa melihatnya. Dan saya ingin berbagi berkat manfaat kebaikan buat banyak orang, sehingga membangun inspirasi dan semangat buat mereka, supaya saya yang cuma hanya lelus SMP ini dan bisa menjadi Ana Avanti yang hari ini adalah sebuah proses perjalanan panjang. Dan ini membangun jiwa banyak orang untuk bisa melakukan hal yang sama bahkan lebih baik daripada saya. Kenapa hari ini kita mengangkat tema Surat Cintaku? Ana Avanti, Busana, Budaya, dan Aksara diadakan di Lipo Mall Puri, yang ke-16 kalinya adalah sehubungan dengan Hari Pendidikan Nasional. Asosiet Direktur Lipo Mall Indonesia, Rita Yovita berharap, acara Pasar Tiban dan parade busana ini dapat lebih memperkenalkan kebaya dan batik kepada pengunjung. Kami dari Lipo Mall Puri khususnya, kita sangat senang dengan adanya acara Pasar Tiban ini, karena selain itu mendukung batik, kebaya yang memang pakaian tradisional Indonesia, dan ini juga memang terbukti dengan adanya Pasar Tiban yang dimulai dari hari Selasa lalu, itu juga membawa crowd yang cukup banyak ke Lipo Mall Puri. Pengunjung kami juga suka dan juga mereka sudah bilang, eh ayo dong nanti diulang lagi ya, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk support dukungan kami juga terhadap Bunda Ana Avanti. Pengunjung Lipo Mall Puri dapat mencoba makanan dan permainan tradisional hingga 6 Mei 2018. Glenn Joshua, Rianto Triutomo, Berita 1, Jakarta.